Intro Bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Udah lama ya Gue gak nge-vlog di Youtube Karena emang kemarin Alhamdulillah Baru dapet panggilan dari Allah Jadi Duyupur Rahman, Duyupur Rahim Di Tanah Suci, Mekal Mukarama dan Madinah Al-Munawaroh Bro langsung aja Gue lagi ada di salah satu dealer Di daerah Gandul Lebih tepatnya deket perapatan Gandul ya Jalan Raya Gandul bro Kalau lu kesana lu dari arah Brigib Sebaliknya Kalau lu dari arah Cinerai Gandul Ya lu ada di sebelah kiri Ini dealer Dealer ini 3S ya bro Nah kita mau cek Ada unit apa aja sih men Disini Yang ready Yang lu bisa Bawa pulang langsung kali unitnya Kalau lu datang kesini Yuk langsung aja Ada Yamaha R15 bro Salah satu motor yang gue rasa Lawannya CBR 150 ya Cuman bentuk dia lebih padat dan gak cungkring Kalau menurut gue Jadi dia lebih Gambot ya Disampingnya juga ada EKSR EKSR ini ada 3 warna men Ada biru Ada silver Ada merah Ada hitam Oh jadi 4 Jadi ada 4 warna Dan kebetulan disini yang ready warna biru Moto retro Sport retro Yang Kayaknya Honda Belum ngelawan disini nih Belum ngambil marketnya nih Disampingnya juga ada MT15 Temen-temen bisa lihat sendiri Ini asik banget Udah upset down Dan upset down nya jelas banget ya Saik Dia ada 2 warna Kebetulan ini ada warna biru Dengan Ininya Upset down nya Gold Jadi kesannya Walaupun sporty Lu mewah gitu Disampingnya ada gear Oke Kita lihat ke sebelah sini dulu Yes men Yamaha Vino Premium Motor 20 jutaan Yang gue udah pernah punya Sampai 3 motor Ya Kenapa gue suka dari Apa sih yang gue suka dari Vino Premium Satu bro Dia gak tinggi-tinggi banget Ini karena posisinya standar 2 Jadi kelihatannya tinggi Tapi ini asli Asik Dan dia Dibilang irit Ya Lumayan lah Ya Karena udah injection dia 125 cc Bukan 110 cc ya bro Nah kalau temen-temen Banyak ngebandingin si Pak Zio Itu Apple to Apple nya ke si Scoopy Salah Menurut gue pribadi Opini gue Nah si Vino Premium ini lah Apple to Apple nya Daripada si Scoopy 110 cc Tapi Vino ini Udah 125 cc Harganya 20 jutaan bro Motor nya pendek Kecil Kelebihannya Ya pendek aja sih Bagi gue Buat cewek-cewek nih Kayaknya Vino Mena ya Vino Mena ya Asik banget 20 jutaan Disampingnya ada Yamaha Gear Ini yang lagi banyak-banyak promo Nah ini Pak Zio Jadi Pak Zio Sekarang warnanya udah terbaru men Nah ini yang warna beige Ada warna beige Sian Ini harga 20 jutaan ya 20 jutaan Ada Mio M3 juga Temen-temen bisa lihat langsung Ini Mio M3 Stoknya katanya udah mulai berkurang Karena lumayan laris Karena banyak promonya nih katanya Angsurannya juga banyak promonya Sampingnya ada Temen-temen bisa lihat langsung Ini ada Fazio Lux Nah yang tadi gue mau sampein Fazio Lux itu sekarang Warnanya ada 3 Kalau sebelumnya kan Cuman hitam sama silver Nah sekarang ada warna Putih tapi bling-bling gitu Nah ini kebetulan yang warna hitam 23 jutaan men Lu Bisa beli langsung Dan bawa pulang Kalau sebelum-belumnya Waktu pertama-tama keluar Di awal Januari Tahun lalu Itu kan ini susah banget katanya nih Cashnya Karena yang Indennya banyak banget Tapi sekarang lu bisa lihat Ini stoknya udah Melimpah Fazio Lux Fazio Neo Di sampingnya Nih warna birunya Yang Neo Nah ini Vilano Vilano Neo Temen-temen bisa lihat Dia semuanya udah emblem ya bro Jadi Klasik-klasik Gaya Eropa Ya Retro Klasik Gaya Eropa Tapi udah emblem Gak ada main Kestikaran lagi Jadi bener-bener Lux keliatannya Walaupun ini Vilano Neo Ada warna merah Ada warna biru Terus dia ada lagi Warna hitam Hitamnya Kebetulan Dope Selain hitam Semuanya glossy Ada juga beige Kerem-kerem Kerem Kalau kita bilang Ada juga Satu lagi Disini Ini Motor yang Gue bilang Bisa dikatakan Apple-to-Apple-nya Sama si Vario 125 Bukan 165 Tapi kelebihan dia Adalah bagasinya 25 liter Dan luas banget Dan dia Tipe S-nya Dia udah connected To smartphone Jadi Yamaha tuh Ada beberapa Tipe motor yang udah Connected ke smartphone Ada N-Mac Ada Aero Ada si Fazio Ada si Pilano Ada juga Si Frigo Mungkin ke depannya Lexi kali ya bro Karena Lexi udah 6 tahun Men Gak ganti-ganti Nah dia ini Tipe S-nya Ada 2 warna Ada silver Sama Matte green Jadi hijau Dove Ada juga yang tipe Standarnya Oke Harga 20 jutaan juga Jadi lu bisa Cek langsung nih Kebetulan gua ada Jadi salah satu dealer Di daerah Perbatasan Antara Jakarta Selatan Sama Depok ya men Ya ini unitnya banyak E15 nya juga Lagi banyak tuh Ada yang hitam Ada yang silver Fazio nya Nah Bro Ini ada salah satu Unit yang emang Bener-bener Idola anak jaman sekarang ya men Idola anak jaman sekarang banget Yes Kayaknya bukan hanya Anak muda yang Idolain motor ini Tapi bapak-bapak juga Ada banyak yang pake Ini barangnya susah banget bro Katanya Aerox ABS Aerox ABS tuh ada 2 warna Ya kebetulan yang disini Yang ready Warna silver nih Ada warna hitam juga Yang membedain antara Aerox ABS Sama Aerox Standard Salah satunya adalah Keyless Dan kedua yang pasti Dia udah ABS Yang standar itu belum Walaupun banyak di Bully lah Di cacimaki lah Si Aerox ini Katanya karena Dia di rem belakangnya Masih Belum double cakram ya Tapi lu Gak bisa debat sih Kalau kata gue Fix Ini Aerox gak ada obatnya Kalau kata gue pribadi Ini gak ada obatnya Barangnya ready nih Aerox ABS Ada Aerox Standard Aerox Standard ada Empat warna juga ya Kebetulan ada yang warna Hitam silver Dia ada empat warna Ada kuning biru Nah itu banyak banget tuh Saat ini Ada merah Ya Ada empat warna lah intinya Dan NMAX Nah ini NMAX lu gak usah tanya Kalau kita bicara NMAX Dia ada tiga tipe Yang standar kunci Ada yang connected Standar Ada yang connected ABS Dia lengkap semuanya Ada hitam Ada biru Ada silver Ada merah Ada hijau Juga ready Nah ini Kesini Yang mau kesini Ini Fazio Warna terbaru Warna merah Merahnya sekarang Bener-bener ngejreng Sama Mirip ya Sama merah-merahnya Si Villano Atau merahnya Si X-Mac Merah Ferrari lah Kalau kita bilang ya Gear Nah ini gear nih Motor yang pernah gue review Dan Lumayan mendapat Antusias Comment dan like Dan share Di Youtube Yamaha gear Motor 17 jutaan Ya walaupun Sering diledek Yamaha ini Diledeknya nih Sama orang-orang Karena dia Peleknya masih belum Ganti-ganti Katanya sih Pelek jadul Ini peleknya Pelek jadul Gue gak ganti Kok orang sekarang Pelek aja Di permasalahin Nah tapi Itulah netizen Kalau gak Ada komentar Gak seru ya Hidup ini Kalau rata Jeplet Kayaknya gak asik ya Kadang-kadang kita perlu Asupan-asupan Yang seharusnya Membangun kita Yamaha gear Motor asik banget 17 jutaan Dia ada Dua tempat Naruh Cantelan ya bro Disini Lu bisa nyantelin Tas atau apa Nah lu tinggal buka kesini Terus dibawahnya juga ada Lu gak perlu tambah-tambah Beli aksesoris Di bawahnya ada Dan dia asik banget Dia ada dua tipe nih bro Ada tipe yang standar Ada yang tipe S Tapi semuanya masih Kunci Belum kilas Dan belum konektif Untuk smartphone Ada gear Ada E15 Ada NMAX Semuanya Nah Dari sekian banyak Yang mau gue info Nih Kalau tadi kita udah lihat Di depan itu Pino Premium Warna hitam Nah disini ada Pino Premium Warna abu-abu Dia matte-mat gitu bro Dan ini bener-bener Kesannya tuh Premium abis Kenapa gue bilang Lu bisa lihat sendiri Ini motor asik banget men Selain yang tadi Gue pernah sampein Di sebelum-sebelumnya Di video gue Kita bicara ini Bicara Apa ya Joknya tuh asik banget men Gue gak ngerti kenapa Ini joknya asik banget Didudukin tuh Gak sakit Jadi Bener-bener comfort lah Nyaman lah bro Nah ini Temen-temen bisa lihat sendiri Ini Dalem banget tuh bro Keker Dan dia pendek ya Jadi buat temen-temen yang tingginya Kayak sama kayak gue 165 Atau di bawah Atau di atas Nih nyaman banget Terutama cewek-cewek ya Kalau cowok Make Pino Premium Atau Pino Ya bebas sih Cuman kayaknya Kayak apa ya Ukuran gagah aja kan Lihatnya Di sampingnya juga Nah ini yang tadi gue bilang Jadi si Pazio ini Pazio Lux Itu Sekarang ada tiga warna Kalau yang sebelumnya Cuman hitam sama silver Sekarang ada warna Putih Tapi dia bling-bling Nah temen-temen bisa lihat kan disini Kalau dia kena sinar matahari Dia bling-bling gitu Nah ini baru kena sinar Si cahaya Cahaya lampu aja Belum Yang ngalami dari matahari Saik banget bro Yang ini 20 jutaan Ini 23 jutaan Nah Gue lagi ada di Salah satu dealer Di daerah gandul Cinerik Gue rasa ini satu-satunya dealer ya Di daerah gandul Yang bener-bener Worth it lah 3S Nah 3S itu apa sih 3S itu adalah Dealer yang ada penjualan Ada servicenya Ada spare partnya Nah dealer ini buka Dari pagi jam 7 Sampai jam 8 malam Untuk penjualan Ada juga servicenya Nah kita bisa lihat servicenya disini Nah temen-temen Udah bisa lihat langsung Ini tadi rame banget bro Yang servicenya disini Cuman udah Karena emang Gue ambil video ini Udah agak sore Jadi udah mulai sepi Nah ini lagi pada servicenya Apa sih Kelebihan lo servicenya di bengkel resmi Sama bengkel umum Ya pasti Kalau di bengkel resmi Lo ada 7 SOP Tapi gue gak akan bahas Di video kali ini Nanti gue akan bahas Apa sih kelebihan Lo servicenya di bengkel resmi Sama lo servicenya di bengkel umum Pasti jelas beda Karena ada 7 SOP Yang harus dijalankan Di semua bengkel resmi Bro Kurang lebih itu aja Yang mau gue sampein Ya Kalau lo mau Ada review motor apa aja Comment aja Next gue akan coba review Motor yang lo pengen review Pengen di review Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Dan terima kasih Udah nonton Youtube-nya Canggienap Di lain topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh